Halo semua, ketemu lagi sama aku Medita Dan hari ini aku akan mereview produk sunscreen dari Biore Yaitu yang Biore UV Fresh Bright Instant Cover SPF 50 PA++ Ini dia produknya Aku mau jujur-jujuran dulu ya Pas awal aku tertarik beli produk ini itu adalah Ketika aku lagi jalan-jalan ke drugstore dan emang aku lagi gak punya sunscreen Terus aku itu tertarik dengan harganya yang sangat murah meriah Ini tuh cuma 35 ribuan aja Dengan klaim yang sangat luar biasa gitu ya Di SPF-nya tuh 50 PA++ Terus dia itu ada instant covernya nih Dituliskan bahwa dia ini bisa melindungi kulit dari UVA-UVB dengan SPF 50 PA++ Plus 3 kali ya Terus dia memiliki coverage effect yang mampu menyamarkan pori-pori Dan dapat digunakan sebagai best makeup yang mudah merata Kalian langsung mikir, oh brad Ini kalau misalkan aku pake sunscreen ini Aku kayak gak perlu pake base makeup lagi Karena dia udah ada coverage-nya dan oh mudah merata juga gitu kan Terus dia tidak lengket, tetap terasa lembab di kulit No added fragrance, no white cast, water resistant Oh bagus nih buat aku yang budu juga Dia kayak gak gampang luntur kan Berarti aku gak perlu sering-sering touch up gitu 9 dari 10 wanita Indonesia merasa kulitnya tampak lebih cerah Dan merata setelah pemakaian produk ini Katanya, oh berarti emang produk ini tuh bisa ngasih instant brightening effect gitu kan Oke udah aku langsung lah beli produk ini Karena kan klaim di belakangnya tuh sangat-sangat menarik gitu ya Nah pas aku beli dan aku coba Karena aku tuh kebiasaan kalo pake sunscreen itu adalah 2 ruas jari Sehingga aku pake lah produk ini 2 ruas jari Dan apa yang terjadi Muka aku tuh putih Dan kayak topeng banget Karena ini tuh beneran kayak foundation Jadi menurut aku produk ini tuh lebih cocok foundation yang ada SPF-nya Bukan sunscreen yang ada tint-nya gitu Karena biasanya kan kalo misalkan sunscreen yang ada sedikit tint-nya Itu tuh coverage-nya tuh gak setinggi itu Jadi kayak paling tone up aja gitu kan Tone up kulit keliatan lebih cerah Atau dia bisa menyamarkan noda hitam Tapi ini tuh bener-bener dempul Definisi kayak pake BB cream menurut aku Apalagi kalo kamu pakenya kebanyakan Kayak aku 2 ruas jari Karena sekarang aku udah tau Kalo misalkan mau pake sunscreen ini Pakainya sedikit aja Karena itu bener-bener dia coverage-nya lumayan banget gitu Jadinya aku keliatan kayak pake topeng dan bener putih banget Karena dia kan gak ada shades-nya ya Gak ada pilihan shades-nya Jadi yaudah bener-bener dempul banget gitu pas pake produk ini Nah kalo untuk packaging-nya sendiri Ini tuh sangat-sangat enteng dan travel friendly Kayak cuman segini doang kan Kayak gampang kalo misalkan dibasukin ke tas gitu ya Terus dia ukurannya 30 gram Tapi emang packaging-nya kecil gitu Untuk wanginya sendiri dia gak ada fragrance Jadi dia masih aman ya Paling wangi-wangi kosmetik biasa lah ya Bahan kimia dia gak ada additional fragrance Nah untuk kandungan ingredients-nya sendiri Ada nisainamide yang fungsinya untuk mencerahkan Lalu ada take apparel yaitu pure vitamin E yang kaya anti-aksidan Zinoxide nano yang merupakan physical sunscreen Dan beberapa ingredients chemical sunscreen Lalu juga dia mengandung masih mengandung pewarna dan juga alkohol dana Dari ingredients-nya dia ini masih ada pewarna ya Karena dia memang ada coveragenya Dia ada tint-nya gitu Jadi ya pastinya ada pewarnanya Nah terus gimana sih menurut aku mengenai sunscreen ini tuh bagus apa enggak? Jadi kalau menurut aku Jadi dia tuh lebih ke fondi foundation yang ada SPF-nya Karena dia tuh lumayan tebel Tuh 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 dia tuh bener-beneran Nih tangan aku aja tuh ter-cover Dia tuh sama kayak baby cream menurut aku Atau CC cream lah yang mungkin agak lebih ringan gitu Sebenernya ini bakal bagus banget kalau warnanya masuk gitu Cuma karena ini sunscreen jadi dia kalau di aku sih Ini kalau pas awal-awal dipakai itu warnanya agak terlalu putih cenderung kayak ashy gitu Tapi kalau lama-kelamaan dia makin nyerep jadi kulit kamu tuh kelihatan wah bagus banget gitu Kurangannya lagi dia ini Tadi kan diklaimnya tuh anti lengket dan mudah dibawarkan Tapi ini sama sekali gak mudah dibawarkan sih menurut aku Apalagi kalau misalkan kamu tuh pakenya langsung banyak gitu Jadi kayak harusnya Kalau sekarang aku udah tau Jadi kalau pake sunscreennya tuh sedikit aja Dan pakenya tuh ya bener-bener kamu tuh harus ratain Karena dia tuh bukan tipe yang kayak ringan, cair, mudah dibawarkan gitu loh Dia tuh agak kental, pelikat Dia agak susah dibawarkan Aku belum pernah coba juga sih kalau pake beauty sponge kayak gimana Cuma kalau pake tangan itu agak PR gitu Butuh waktu lama Jadi bukan kayak moisturizer Tapi kayak sisi krim gitu Bener literally sisi krim atau BB krim gitu loh Nah terus juga dia masih ada feel kayak berasa gerahnya gitu Kalau dipake bukan yang ringan Dan yang paling gak aku suka itu adalah Kalau misalkan aku pake olahraga, aku pake lari gitu ya Ini tuh dia memang awet Dia itu memang awet ya Gak gampang luntur Tapi kalau misalkan aku keringetannya udah banyak di pinggir-pinggir tuh Dia agak sedikit luntur Dan kesannya aku kayak pake topeng gitu Karena kan putih banget gitu ya Jadi pasti aku pakenya pun harus sampe ke leher-leher Dan kalau misalkan keringetan Si coverage-nya kan mulai agak sedikit luntur Jadinya tuh kayak aku lari pake foundation gitu sebenernya Plusnya adalah kalau misalkan kita bisa cara ngeblend-nya Dan pakenya gak terlalu banyak Sebenernya si coverage-nya tuh bisa di maintain sih Jadi kalau misalkan kamu nih pengen keluar Tapi gak mau pake bedak lagi Gak mau makeup-an lagi gitu ya Pake complexion lagi Kamu bisa cuma pake dia aja Karena dia memang udah ada kandungan tint-nya gitu ya Udah ada coverage-nya Kalau aku pribadi, aku tuh lebih suka Kalau misalkan sunscreen, yaudah Sunscreen aja yang masih bisa ditimpa sama bedak lagi Kalau ini tuh kayak lumayan tebel Terus juga agak gerah juga dipake Kesannya tuh dempul Kalau misalkan aku tambahin cushion Atau aku tambahin foundation Aku tambahin bedak padat pun Itu tuh udah lumayan dempul gitu Jadi menurut aku untuk produk ini Kalau misalkan kamu mau beli produk ini Karena sebenernya produk ini tuh plusnya adalah Dia harganya sangat terjangkau Dan dia tuh mudah banget didapet dimana-mana Terus packaging-nya juga ringan Jadi lebih mudah dibawa kemana-mana Cuman kamu harus tau aja sih cara nge-blendnya Dan pakenya tuh kayak sedikit-sedikit Jadi better mungkin kalau misalkan kamu pengen Perlindungannya ekstra Kamu layering aja pakenya Jadi jangan langsung sunscreen biasa Yang kamu dua ruas jari Terus kamu kayak langsung olesin ke muka gitu kan Jadi harus sedikit-sedikit aja Diratain sampe rata Baru nanti kamu layer lagi gitu Jadi biar nggak dempul banget Oke itu aja review dari aku So thank you so much for watching Kalian bisa rekomendasiin lagi produk yang harus aku review Di video selanjutnya Bye-bye